Orang melariskan dagangannya, melariskan kampanye-nya, melariskan propaganda politiknya, sampai bersumpah-sumpah yang itu. Dan jangan takut Ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut kata Rasulullah. Badan siapa yang mengaku-ngaku mimpi? Mimpi-mimpi apa saja? Ngaku-ngaku mimpi. Apalagi ngaku mimpi ketemu Rasulullah, wududududu, serem. Ya bertemu dengan Nabi itu mungkin saja, tapi sebut dulu, Nabi yang kemuliat itu kayak bagaimana? Kalau itu bukan Nabi yang kemuliat, kamu melihat syaitan, sebab itu menyelisih Sunda. Kalau kita sedih, bukan sedih mereka ya Bu, ya Pak, saudara semua, bukan sedih mereka, karena kita ngiri juga sama mereka. Rambut nggak bisa diikat, dia akan diseksa, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Makanya hati-hati jangan biasa berdusta atas dengan mimpi. Ulamak minil kabair, dosa gede. Apalagi ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah, biar diangkat dianya. Dusta dia, kabair. Demi Allah Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Oh jodh percoyus, kelompok itu berkali-kali berbohong. Selamat jalan Muhammad Yenza, selamat jalan Ahmad Sofya, selamat jalan Muhammad Suci Gaddafi, selamat jalan Faiz, Sambutan Sekjen Habib Rizik Sihat atau HRS Center, Haikal Hassan, di pemakaman Laskar FPI korban penembukan di tol, beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Haikal Hassan kini dipolisikan karena ucapannya yang menceritakan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang katik, demi Allah, saya didatangi Rasul langsung. Enggak kan. Mereka bersama Rasulullah dengan kematiannya, Hustul Khautimah. Bukan cuma Hustul Khautimah. Cahit semuanya. Amin. Di uang perlu sumpah-sumpah, hancin wis biasa, gak dipercoyok. Akhirnya untuk meyakinkan itu pakai sumpah-sumpah. Lasing percoyok ya, kebawah jodh goblok. Oh kok sekali ngambusi wis ojodi percoyok. Kecuali kalau dia mengklarifikasi. Adalah Husein Sihab yang melaporkan Haikal Hassan ke Polda Metro Jaya. Husein Sihab melaporkan Haikal Hassan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 14 Desember 2020. Dalam laporan resmi bernomor LP, garis miring 7433, garis miring 12 Romali, garis miring YAN.25, garis miring 2020, garis miring SPKT-PMC. Haikal Hassan dilaporkan atas tuduhan tidak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan penistaan agama. Serta menyebarkan berita pohon yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimasuk dalam pasal 28 ayat 2 Udang-Udang ITE dan pasal 15 huruf A ke AUHP. Dan atau pasal 14 dan pasal 15 Udang-Udang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut Husein Sihab, Haikal Hassan telah bertohong dengan menyebutkan bahwa keluarga Laskar FPI akan didatangi Rasulullah SAW. Tuaiz bersama saya kata Rasulullah, Andi bersama saya kata Rasulullah. Lam yarohu ngaku-ngaku mimpi yang ia tidak bermimpi hal tersebut. Kullifah dipaksa, ayyak qida nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk mengikat baina syairata ini di antara dua rambut. Ia itu dilaporkan mengenai mimpi Rasulullah kemarin. Dia kan bilang kemarin bahwa semua orang yang dalam ceramahnya itu beberapa menit. Itu kan bilang semua orang yang berduka itu didatangi sama Rasulullah. Itu konteksnya di situ. Dari narasi satu kalimat itu, sudah menurut kita itu sudah ada berita bohongnya. Karena nggak mungkin semua orang yang berduka itu didatangi Rasulullah. Ujar Husein Sihab, selaku pelapor saat dihubungi wartawan, Selasa 15 Desember 2020. Husein Sihab mengatakan, pernyataan Haikal Hassan itu disampaikan saat memberikan ceramah di pemakaman 6 Laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Megamendung Bogor beberapa waktu lalu. Menurutnya, pernyataan Haikal Hassan itu menyesatkan. Ia menyesatkan. Menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita seperti itu. Padahal kan harus dibuktikan benar nggak omongannya Haikal. Tuturnya. Bagaimana bersikap terhadap seseorang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi? Sofyan bersama saya, kata Rasulullah SAW. Lutfi bersama saya, kata Rasulullah SAW. Demi Allah, Rasul datang pada saya. Demi Allah. Mengatakan bahwa ini bersama Rasul. Rasul Dawuh kami bersama kamu. Kami bersama organisasimu. Demi Allah. Sementara itu, Ketua Umum Forum Pejuang Islam, Gus Rofi'i mengatakan Haikal Hassan mempolitisasi pernyataannya soal mimpi bertemu Rasulullah SAW untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau mimpi itu dipolitisir untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Dengan mengatakan atas nama Rasul. Padahal kita nggak tahu wajah Rasul bagaimana kan gitu. Apakah Rasulullah datang? Hei-hei Kal, saya Rasulullah. Kan gitu. Tolong begini begitu kan nggak masuk akal. Kata Gus Rofi'i. Jadi kami menduga ini ada dugaan dusta untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka suatu saat nanti ada kiai entah habaib. Iyo ngarang-ngarang lagi gitu loh. Kan kasihan umat. Gitu kan. Tutur Gus Rofi'i. Menurutnya, seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah pun tidak seharusnya diceritakan kekhalayan. Nah, benar itu kalau kita mimpi. Misalnya tuh, anggap aja benar mimpi ketemu Rasul. Kalau orang itu alim, ngerti agama, maka dia nggak cerita gitu loh. Apa sih perintahnya? Untuk kebaikan kan gitu. Khairunas anfa'uhumlinas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan orang lain. Jadi nggak usah diumumkan. Tuturnya. Pernyataan naik kelasan itu diunggah di akun Youtube Front TV. Video itu diambil ketika pemakaman lima pengikut Habib Rizik di Megamendung. Video yang diunggah pada 9 Desember itu diberi judul Sambutan dan Doa IBHRS UBN B.B. Haikal di pemakaman Syuhada. Di video yang berdurasi 19.04 menit itu. Awalnya Habib Rizik Zihat yang menyampaikan sambutan. Lalu disambung Ustadz Bakhtiar Nasir berkembudian giliran Haikal Hasan. Dalam kesempatan tersebut, Haikal Hasan awalnya bercerita ketika anaknya meninggal dunia. Ketika itulah dia bercerita mimpi Rasulullah menemui dua anaknya. Video Haikal Hasan bercerita soal mimpi itu kemudian banyak diunggah ulang oleh akun Youtube lain. Lalu muncul juga narasi Haikal Hasan mendapat bisikan Rasulullah. Dikonfirmasi terpisah, Haikal Hasan menegaskan tidak pernah menyebut mendapat bisikan Rasulullah. Haikal Hasan menekankan yang dia sampaikan di Megamendung itu karena mendapat mimpi. Maaf, enggak ada tanggapan. Singkat Haikal Hasan. Haikal Hasan juga ditanya soal laporan terhadapnya di Polda Metro Jaya. Namun, dia belum respon. Bagaimana tanggapan ulama soal pernyataan Haikal Hasan itu? BWN Jawa Timur angkat bicara soal Sekjen HRS Sentar Haikal Hasan yang mengangku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Haikal Hasan kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena pengakuannya tersebut. Saya tidak tahu beliau bermimpi sungguh atau tidak. Tapi dari orang itu kan tidak boleh menginformasikan sesuatu yang dapat satu kelebihan, bertemu Rasulullah. Jadi biasanya hal-hal seperti itu tidak dipublikasikan. Kalau orang yang sering ketemu Nabi itu tak dipublis. Kata kutip suriah BWN Ucatim, GYHC Syafruddin Syarif kepada Detik.com, Selasa, 15 Desember 2020. Untuk itu Syafruddin mengungkapkan, tak percaya Haikal bertemu lewat mimpi dengan Rasulullah SAW. Sebab ia menilai pengakuan Haikal penuh motif politis untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kalau ini kan kentara sekali ada motif. Makanya kemudian saya cenderung tidak percaya apa yang dikatakan Haikal Hasan. Tapi hakikatnya dia sendirilah. Kalau dia bohong, ya dia tanggung jawab sendiri. Karena kita kan tidak tahu. Tegas Syafruddin. Dan saya melihat ini ada motif-motif politik untuk memberikan satu dukungan dan memberikan penegasan kepada masyarakat supaya kalau mati akan bersama dengan kanjeng Nabi. Kan gitu seakan-akan. Maka dari itu perlu dicurigai. Artinya, saya pribadi tidak percaya ungkapan Ustadz Haikal Hasan itu. Tambahnya, Syafruddin kemudian menjelaskan, orang yang bertemu dengan Rasulullah sebenarnya tidak ada larangan memberitahukan kepada orang. Namun hal itu dikhawatirkan akan menjadi riak. Terima kasih. Terima kasih.